Saya ada salah satu yang menyampaikan bahwa yang luar biasa adalah ada manusia-manusia yang mukanya kebelubanan. Luar biasa, saya kadang-kadang tidak bisa menjawab karena saking terkesimanya, ada manusia yang macam begitu. Ada yang mengatakan, maaf, ada yang mengatakan, ada yang mengatakan, karena saya ini juga hobi saya, saya pelihara hewan. Kita kasih makan ke hewan, hewan itu baik sama kita. Tapi ada manusia yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya. Yang dibalas adalah kedangkian. Saya gilang-gilang kepala sendiri, tapi tidak apa-apa. Saya percaya orang Indonesia punya hati, punya akal, punya telinga, punya mata, mengerti siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Saya merasa bahagia hari ini saya datang, saya jumpa dengan kalian semua. Saya merasakan bahwa Anda terus percaya dengan Prabowo Subiatok. Terima kasih. Kalau orang Jakarta, orang Betawi, orang Betawi punya semacam apa ya, bahasa sendiri, dialek sendiri. Jadi, saya karena saya lahir di Jakarta, saya juga suka bahasa Betawi. Jadi, kemarin saya dapat penilaian, penilaian dari seorang, ya kalian tahu lah siapa yang membeli penilaian kepada saya kan. Saya dikasih penilaian, berapa itu? 11 dari 100. Jawaban saya, jawaban seorang anak Betawi, kalau dari inti, mah, memang gue pikirin. Aku, aku gak apa-apa ya, ngomong begini, ya? Atau, kalian mau dengar? Orasi Kebangsaan Atau Bahwa kita harus begini, 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 begini Ngantun semua, benar gak? Ya Boleh aku ngomong begini, boleh? Boleh Aku, aku begini, aku ngomong dari hati aku Tak pandai aku, siap tidak Tak pandai aku, siap tidak Tak pandai aku, bohong-bohongan Tak pandai aku, omon-omon kosong Tak pandai aku, omon-omon kosong Saya dari muda Saya Pertaruh ke nyawa Saya naik gunung, turun gunung, masuk rawa Membelong merah putih Dikasih milih, sekian Memang gue pikirin Pak Pak, jangan depan sana, Pak Pak, jangan depan kaperak